Selamat malam dan berkah dalem, kembali lagi berjumpa dengan podcast Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu, bertepatan dengan hari ulang tahun paroki yang ke-94, kemudian peresmian gedung baru gereja dan juga penerimaan sakramen penguatan oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Malam ini istimewa sekali karena kami dikunjungi oleh Bapak Uskup sendirinya yang berkenan hadir untuk berbincang-bincang dengan podcast Komsos Paroki Sedayu. Selamat malam Bapak Uskup. Selamat malam Mas. Matur Nuon sudah berkenan hadir di pandemi ini, di tengah pandemi ini, kemudian menerimakan sakramen penguatan untuk adik-adik kita. Nah Bapak Uskup sebelumnya, Nuon Sewu, karena kita sudah berjarak Bapak Uskup dan ini saya kira sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, agar umat lebih jelas lagi seperti apa sih wajah ganteng Bapak Uskup kita. Nah, boleh dibuka ya Bapak Uskup maskernya. Kelihatan aslinya kan? Nah, luar biasa. Nah, pemirsa sekalian, pastinya kita semua rindu sapaan Bapak Uskup. Apalagi di masa pandemi ini, kita ya meskipun yang di rumah yang melihat tayangan ini tetap secara virtual, tetapi sungguh sangat istimewa sekali bagi umat parogi sedayu dapat bertemu langsung dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup berkenan untuk menyapa saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini, Bapak Uskup. Ya, para romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anakku, khususnya seluruh umat parogi Santa Teresa sedayu yang saya cintai, selamat malam berkat dalam. Selamat malam berkat. Semua sehat ya, semua bahagia ya hari ini. Saya pun juga bahagia karena pada hari ini bisa bersama-sama dengan Anda semua untuk datang ke parogi ini dalam rangka penerimaan sakramen penguatan bagi 90 kerismawan-kerismawati. Dan sekaligus juga mohon berkat Tuhan untuk gereja kita yang baru. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan profisiat kepada kerismawan-kerismawati atas sakramen penguatan yang telah diterimanya. Dan sekaligus juga selamat profisiat kepada seluruh umat parogi atas ulang tahun ke-94 ini. Dan lagi juga terima kasih karena panjangan sumat telah terlibat di dalam pembangunan gereja yang sangat indah, sangat bagus. Semoga gereja yang indah dan bagus ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk pengembangan iman kita. Untuk bersama-sama membangun Pak Guyuban sebagai parogi. Tetap senantiasa bersatu padu, Guyub, membangun komunitas kita sebagai parogi yang sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakat. Selamat ya, semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Nah, pemirsa itu tadi penguatan yang sangat luar biasa dari Bapak Uskup untuk kita semua. Dan terima kasih Bapak Uskup. Kami mewakili umat parogi sedayu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Uskup dan kehadiran Bapak Uskup teristimewa untuk dapat memberikan berkat yang luar biasa untuk kami semua di sini. Dan sebelum kita tutup Bapak Uskup, kami memohon berkat untuk seluruh pemirsa dan juga khususnya umat di parogi sedayu ini, Bapak Uskup. Oh iya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita semua senantiasa dilindungi Tuhan dan senantiasa juga didampingi dalam perjalanan iman kita selanjutnya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita serta karya pelayanan kita senantiasa dilimpai oleh berkatalah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Bapak Uskup. Sehat-sehat selalu Bapak Uskup. Ya, sehat selalu Mas. Dan demikian bincang singkat dan hangat bersama Bapak Uskup. Dan terima kasih atas kesediaannya mengikuti siaran-siaran dari podcast Komsos Parogi Santa Teresia Sedayu. Sedayu, penuh berkah jadi berkat. Terima kasih, selamat malam dan berkat dalam. Maturnun, Maturnun, Maturnun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.